Hi everyone, how's it going? Welcome back to Online English Class with me, Mrs. Mutterswastini. Before discussing the lesson, I would like to ask you, do you have an experience? Apakah kalian punya pengalaman? Apakah itu pengalaman menyenangkan, menyedihkan, menakutkan, atau bahkan menegangkan? Apakah kalian ingin menceritakan pengalaman tersebut ke teman kalian? Dan bagaimana caranya menceritakan dalam bahasa Inggris? Oke, hari ini kita akan belajar tentang teks yang digunakan untuk mengalaman dan pengalaman. Hari ini kita akan mempelajari sebuah teks yang digunakan untuk menceritakan pengalaman dalam bahasa Inggris, yaitu re-context. What we are going to learn today? 1. Definition of re-context, atau definisi re-context. 2. The purpose of re-context, tujuan dari re-context. 3. The generic structure of re-context, atau struktur penulisan re-context. 4. The language features of re-context, unsur bahasa yang terdapat pada re-context. 5. What is re-context? Re-context adalah sebuah teks yang menceritakan kembali sebuah peristiwa atau pengalaman di waktu lampau secara kronologis atau sesuai urutan waktu. Next, the purpose of re-context, atau tujuan dari re-context. Pertama, untuk menghibur pembaca. Kedua, untuk memberikan informasi kepada pembaca. Next, the generic structure of re-context. Re-context terdiri dari empat bagian, yang pertama title atau judul, kedua orientation, events, dan re-orientation. Orientation disebut juga paragraf pembuka. Pada orientation diperkenalkan participant atau yang terlibat pada peristiwa tersebut, waktu, dan tempat terjadinya peristiwa. Pada events, diceritakan kejadian-kejadian yang terjadi, yang diceritakan secara kronologis atau secara urutan waktu. Pada re-orientation, atau yang disebut juga dengan paragraf penutup, diceritakan bagaimana peristiwa itu berakhir dan disertai dengan kesan dari si penulis tentang peristiwa tersebut. Next, the language features of re-context, atau unsur bahasa pada re-context. Re-context menggunakan, pertama, simple past tense. Kedua, time connective. Digunakan untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya, atau paragraf yang satu dengan paragraf lainnya. Seperti, before, after, after that, next, then, while, finally. Ketiga, menggunakan action form atau kata kerja aksi. Misalnya, drive, walk, run, jump, dan sebagainya. Next, I give you an example of re-context. A trip to the zoo. Yesterday, my family went to the zoo to see elephant and other animals. When we got to the zoo, we went to the shop to buy some food to give to the animals. After getting the food, we went to the nocturnal house, where we saw bird and reptile, which only come out at night. Before having lunch, we went for a ride on the elephant. It was a thrill to ride it. When we returned home, we were very tired, but we were happy because we had so many fun. A trip to the zoo is the title. Yesterday, time, my family, participant, zoo is the place of the event. And this paragraph is called orientation. Paragraphs 2 and paragraph 3 are series of the events. Paragraph 4, or the last paragraph, is called reorientation. The sentence, we were very tired, but we were happy, is the impression of the writer. And then, exercise. Answer the questions based on the text. What is the text about? The text is about a bad experience of the writer. What is the purpose of the text? It's to tell the experience of the writer on Sunday. What happened to the writer yesterday? He woke up late. Why did the writer wake up late? Because the alarm didn't go off. What did the writer hope? The writer hope that he never has a day as the one he had yesterday. He woke up late. 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 selamat menikmati